Bolehkah guna shampoo yang berwarna hitam? Dan bagaimana dengan inai? Shampoo dengan maksud jika rambut kita diwarnakan. Warna yang paling disukai oleh agama adalah warna yang sesuai dengan fitrah. Semua kita tahu ada bangsa ini warna rambutnya hitam. Ada bangsa ini ada warna rambutnya perang dan lain-lain atau brown. Cuma Nabi pernah galakkan. Kalau kamu ingin warnakan rambut atau janggut, warnakanlah dengan warna inai. Semua kita tahu brown atau dark brown, semuanya boleh. Dan Nabi pernah melarang, jangan kamu warnakan rambutmu dengan warna hitam, kecuali yang memang pada asalnya kerana masih muda. Banyak saja Nabi Muhammad SAW pernah membuat pengecualian. Kecuali apabila kamu ikut serta berperang melawan orang kafir. supaya orang kafir anggap kita ini masih muda, hitamkan rambutmu. Itu tak ada masalah. Mungkin ada yang tanya, bukankah itu namanya kita telah menipu? Ini jawabannya, Nabi bersabda, al-harbu khida'ah. Peperangan itu adalah tipu meslihat. Menipu dalam peperangan, rambut, janggut, semuanya putih, lalu kita hitamkan. Tak mengapa, kata Nabi, dengan tujuan itu. Hanya saja secara singkat, warna yang paling bagus kita gunakan inai. Atau shempo, warna yang warnanya mirip-mirip inai. Itu lagi bagus. Allahu'alam. Pak Ustaz, soalan yang kedua. Betulkah ada hadis, bila seseorang meninggal dunia pada hari Jumat, dia akan selamat daripada siksaan kubur, Ustaz ulang. Betulkah ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia pada hari Jumat, dia terlepas daripada azab kubur? Jawabnya, memang ada. Tapi hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Ada yang mengatakan palsu? Sebab para ulama berkata, di mana letaknya keadilan Allah. Berapa banyak orang-orang yang taat pada Allah, tetapi ternyata matinya bukan hari Jumat. Berapa banyak orang-orang yang berbuat masyiat, malah orang kafir yang matinya pada hari Jumat. Bagaimana letaknya keadilan Allah? Sebabnya hadis-hadis, walaupun ada, tapi bukanlah hadis yang sahih, dan dalam hal ini, tidak boleh dijadikan pepegangan. Tidak boleh dijadikan sebagai rujukan. Baguslah dia mati hari Jumat, terhindar dia daripada azab kubur. Tak betul. Walaupun kita tak nafikan, hari Jumat ada kelebihan tersendiri. Antara lain, siapa yang bersalawat pada hari Jumat, dia dapat ganjaran pahara melebihi dari salawat-salawatnya pada hari-hari yang lain. Ada. Pada hari Jumatlah, Nabi Adam dicipta oleh Allah. Pada hari Jumatlah, Nabi Adam dikeluarkan atau diusir daripada syurga. Pada hari Jumatlah, kiamat akan terjadi. Betul? Ada hadisnya. Siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ganjarannya begini dan begitu. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kita tak nafikan kelebihan hari Jumat dari sudut itu. Tapi mendakwa. apabila mati pada hari Jumat, seseorang terhindar dari azab kubur, tidak sahih. Dan tak boleh itu jadikan pegangan. yang ketiga, Pak Ustaz, betulkah ada larangan memakai pakaian warna-warni? Termasuk memakai telekum. Ada kuning, ada merah, ada hijau, ada biru. Bukankah ada hadis Nabi SAW yang menyebut, siapa yang memakai pakaian syuhrah, syuhrah, maka pada hari kiamat, Allah SWT akan pakaikan dia dengan pakaian kehinaan. Betul ada hadis. Tapi hadirin dan hadirat. Ayat Quran dan hadis Nabi ada dua terjemahan sebagaimana Ustaz selalu sebut. Apa itu terjemahan Quran dan sunnah Nabi, Pak Ustaz? Pertama namanya terjemah harfiah, literal translation. Atau direct translation. Yang kedua, terjemah maknawiya. Terjemah ikut makna. Terjemah ikut makna inilah kalau untuk Al-Quran namanya tafsir dan untuk hadis namanya syarah. Untuk mengambil kesimpulan hukum, kita perlu tahu terjemah maknawiya. betul tadi ada hadis siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia ini. Misalnya pada hari kiamat, dia akan dipakaikan oleh Allah dengan pakaian kehinaan. Betul ada hadis. Tapi tengok dulu apa makna pakaian syuhrah. ia tidak membawa makna pakaian yang berwarna-warni. Makna syuhrah ini iaitu pakaian yang menjadi tumpuan mata orang ramai terhadapnya. pakaiannya lain dari yang lain. Pakaian tersebut lain daripada biasa yang dipakaikan di satu-satu kawasan. kalau dia memakai pakaian akhirnya orang ramai tertumpu kepada pakaiannya, itu dia definisi pakaian syuhrah. Tapi apabila di satu-satu kawasan sudah menjadi kebiasaan, telukung itu ada yang warna begini, ada warna begini, ada warna begini, sudah tidak asing lagi bagi orang kawasan itu. Dia tidak dapat digolongkan sebagai pakaian syuhrah. Malah pakaian syuhrah ini bukan hanya pakaian yang mahal-mahal, pakaian yang menjadi tumpuan terpesona manusia melihatnya. Malahan kata ulama hadis, pakaian syuhrah juga apabila dia memakai pakaian yang compang-camping. Pakaian lusuh, selusuh-lusuhnya. Sehingga orang ramai melihat, eh, mengapa orang itu pakaiannya seperti itu? karena tujuannya dia memakai supaya dia dianggap sebagai zuhud. Orang yang tawaduk, orang yang taat pada Allah, padahal dia mampu memakai pakaian yang sederhana, itu juga dilarang oleh agama. Itu juga termasuk ke dalam definisi pakaian syuhrah. jadi tumpuan pandangan manusia kepada pakaian bukan karena cantiknya saja, lain dari yang lain, tapi juga lain dari yang lain. Sekian banyak itu. Mengapa orang ini pakai pakaian koyak-koyak, lusuh lagi, berbau lagi, kononnya nak menunjukkan tawaduk dan rendah diri. juga orang ini dilarang oleh agama. Begini cara kita memahami hadith atau ayat Quran. Tak cukup dengan terjemahan harfiah. Dengan kata lain, pakailah pakaian yang sederhana. Sebagaimana orang lain pakai, kita pakai. Jangan menjadi pakaian tumpuan mata orang ramai. Itu sudah dikategori sebagai syuhrah. Atau terlalu lusuh, terlalu buruk, sehingga menjadi pandangan orang ramai supaya kita dianggap sebagai orang yang kuat beragama. Itu juga salah. itu dulu yang Ustaz dapat jawab. InsyaAllah kalau ada soalan yang berbaki, setakat pagi ini yang Ustaz terima hanya tiga soalan tadi. Kalau ada pun, kita akan forward esok insyaAllah. Mari kita terima kasih.